. Warga di berbagai tempat di Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumsel, melaksanakan Salat Istiska, Selasa, 3 Oktober 2023. Melalui salat tersebut, warga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk menurunkan hujan karena wilayah mereka dilanda musim kemarau cukup lama. Pantauan Tribun Sumsel.com, salah satu lokasi yang menjadi tempat digelarnya Salat Istiska yaitu di tengah-tengah Sungai Rawas yang sudah mengering. Warga membentang karpet di atas hamparan pasir di pinggir sungai dengan membawa sajadah atau perlengkapan salat dari rumah masing-masing. Informasi diperoleh, Salat Istiska tak hanya digelar di satu lokasi ini saja, melainkan juga dilaksanakan di tempat-tempat lain secara serentak pada hari ini. Di antaranya di halaman kantor Bupati Muratara, Taman Olahraga Rawas Ulu, dan tempat-tempat lainnya di Kabupaten Muratara. Sebelumnya juga jajaran Polres Muratara telah melaksanakan Salat Istiska di pelataran kantor mereka di Desa Karanganyar, Kecamatan Rupit. Wakil Bupati Muratara, Inayatullah mengatakan Salat Istiska digelar untuk meminta kepada Allah Subhanahu Atakala agar menurunkan hujan sebagai upaya mengatasi kemarau. Pihaknya sudah menginstruksikan seluruh kepala desa, lurah, dan camat untuk mengajak masyarakat bersama bermunajat kepada Tuhan yang maha kuasa agar diturunkan hujan. Meskipun kondisi sungai di Kabupaten Muratara menyusut dan beberapa sumur warga alami kekeringan, namun kebutuhan air diklaim masih bisa terpenuhi. Hal itu diungkap Kabit Penanganan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Muratara, Matir. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya untuk membantu suplai air bersih jika ada warga yang mengalami kesulitan air akibat musim kemarau. Dia menambahkan, berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, prediksi musim kemarau tahun 2023 diperkirakan hingga Oktober mendatang. Pihaknya terus mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap berbagai bencana yang terjadi di musim kemarau ini, salah satunya kebakaran.